selamat menikmati kondisinya sekarang sudah semakin rapi dan semakin bagus kondisi dari jembatan dan panjang-panjang di sini ini panjang-panjangnya terus ke arah situ sampai ke bukit kesebelah sana nah bukit situ merupakan bukit terkenal di daerah Kleret kita akan berpindah tempat untuk lihat kondisi pembangunan kereta Pcepat Jakarta Bandung di daerah Cilalawi ini dapat lihat dari sini teman-teman bahwa dibangun pagar pengaman di sisi kereta Pcepat Jakarta Bandung ini pagar pengaman fungsinya ya agar jalurnya tidak langsung menghadap ke bawah saja ada pagar pengamannya dan di sebelah situ pun masih ada truk jalur kereta pinya itu bisa dilewati truk tandanya jalur tersebut masih berbentuk beton seperti jalan raya ini belum ada truserel karena truk masih bisa lewat di situ kita lihat lagi kondisi di daerah selanjutnya oke teman-teman di sini panjang dari jembatan ini dibuat lebih tinggi karena akan melewati jembatan atau sungai Cilalawi jadi di sini nih panjangnya dibuat lebih tinggi yang biasanya 5 sampai 10 meter mungkin di sini jadi 15 meteran kita lihat nih jalurnya manjang sangat megah sekali namun yang sangat disayangkan sudah dicoret-coret saja teman-teman yang seperti ini jangan ditiru karena kita harus menjaga karena ini dibangunnya sudah susah-susah jangan dirusak jangan dicoret jangan dikotori beginilah ya teman-teman kurang lebih kondisinya mungkin kondisi di layar kaca sama adik aslinya beda namun setidak bisa memberi gambaran kepada teman-teman belilah kondisinya di daerah Cilalawi lumayan banyak alat berat di sebelah sini walaupun agak sulit akses ke jalan raya namun alat berat tetap sampai ke daerah sini oke teman-teman sekarang saya sudah berada di tempat yang lain di sini juga ada kondisinya hampir mirip di mana panjang-panjang jembatan yang megah ini namun perbedaannya di sini pagar pembatas, pagar pengaman sudah jadi, sudah rapi, sudah tersasar rapi itu memanjang, saya tadi dari arah situ jalan ke sini tembusannya saya lihat dan ya seperti ini, di sini lebih rapi jika dibandingkan yang sebelah sana di sebelah sana, pagar pembatasnya belum rampung 100% sedangkan di sini sudah 100% sudah rapi ya seperti inilah kurang lebih kondisinya teman-teman di daerah Cilalawi, dekat dengan stasiun Sukatani itu ada alat berat juga di sebelah sana oke teman-teman, sekian dulu video kali ini update pembangunan kereta IP cepat Jakarta-Bandung di daerah Cilalawi dari arah Leret hingga ke arah Sukatani ini semakin rapi kondisinya semakin bagus agar pembatas rapi tiang rapi tinggal perataan tanah di sekitaran kolong jalur ketapinya kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya